Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah menyerahkan laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh di kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh, kawasan Lembineng, Banda Aceh, Rabu 10 Maret 2021. Berkas laporan diterima oleh Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Arief Agus. Gubernur Aceh Nova Iryansyah dalam sambutannya menyebutkan laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Gubernur Nova juga mengucapkan terima kasih kepada BPK Republik Indonesia atas evaluasi yang diberikan dalam laporan tersebut menuju perbaikan opini. Ia menyebutkan pihaknya mengharapkan masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan untuk kesempurnaan laporan keuangan pemerintah Aceh. Terkait laporan keuangan tersebut, Gubernur juga berterima kasih kepada seluruh kepala SKPA selaku pengguna anggaran, sekaligus sebagai pelaksana program kegiatan pembangunan yang disebut selalu bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan stakeholder terkait dalam pembangunan dan penanganan pandemi COVID-19. Gubernur Nova dalam sambutannya juga menyampaikan penyerahan laporan keuangan Aceh tahun anggaran 2020 menjadi sejarah baru dalam penyerahan kepada BPK Republik Indonesia di mana penyerahannya lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Arief Agus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Aceh atas penyerahan laporan keuangan 2020 yang dilakukan dengan sangat cepat. Ini capaian yang cukup positif. Semoga tahun berikutnya bisa lebih cepat lagi, ujar Arief. Arief juga menyebutkan, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota rata-rata selama ini telah meraih predikat WTP. Ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.